Halo guys, welcome to my vlog channel Balik lagi di youtube channel aku Grace Chan Aku bakalan bikin vlog Gimana sih kita tuh cara Mengatasi insecure Karena diri kita Tolong kalian tuh Harus banget jaga omongan kalian Karena mulut kalian Sangat berharga buat berbicara Sama para pejuang jerawat Kenapa sih aku bilang berharga Karena Gini sekarang Kenapa? Karena kemarin Jadi aku bisa bikin vlog Semua Btw guys Disini aku juga lagi Jerawatan lagi Emang ya capek ya Kita tuh sebagai Agnopron Ada kalahnya Dimana muka kita tuh Jerawatan Dan ada kalahnya Muka kita tuh Mendingan Lebih better Tapi ada kalahnya lagi Nanti tambah Parah lagi Ya begitulah Namanya fase Perputaran hidup Jangan lupa Jangan lupa Sebelum nonton Kalian like Comment Dan subscribe Subscribe dulu guys Oke langsung aja ke Selamat menemukan Menemukan aku lagi Parah-parah Kayak gini Aku tuh biasanya Suka minder ya Pasti ya Semua orang juga Pasti pernah minder lah Semua orang juga Punya rasa insecure lah Masing-masing Apalagi Kalau kita Ngeliat kaca Sendirian juga Itu sih mungkin Kayak Kok muka gue Makin parah ya Kenapa ya Buka-buka Kayak gini Kalian kayak Membandingkan diri Kalian Sama Cewek itu Pasti ada lah ya Nggak mungkin Nggak ada Tapi disini tips Di vlog kali ini Aku bakalan kasih tau Untuk pribadi aku sendiri Gimana sih Cara menanggapinya Jadi yang pertama guys Aku biasanya Kalau insecure Karena jerawat Aku pasti selalu Ngeliat diri aku Di depan kaca Cuma Aku nggak secara dekat Karena kalau secara dekat Aku nggak bisa Kayak Kok Kulit tubang Mungkin jerawat Merah banget Mungkin Kalau di dekat Kayak kita tuh Ngeliat muka kita Lebih jelas banget Jadi Aku biasanya Agak ngeliat di kaca Sekitar 100 cm Lumayan sih ya Setengahnya Agak ngeliat Agak ngeliat Terus aku liat di kaca Kebetulan Mata aku juga Agak minus guys Jadi kalau misalnya Agak ngeliat Kan udah antara Liat muka aku Secara kelas Terus aku begini Di depan kaca Biasanya aku bilang Sama Aku begini Di depan kaca Oke Kayak ini Jadi Aku tahu Ngeliat Sebenarnya Gitu Sebenarnya Bisa Sambut Kok Bisa kok Jerawat gue Ilang Gue yakin kok Gue pasti bisa Kayak orang-orang Yang pede Keluar rumah Yang Kita bisa melakukan Aktivitas Sesuai Keinginan kita Tanpa kita ada Rasa insikir Rasa malu Rasa digina orang Dan sebagainya Terus Aku berusaha Meyakinkan diri aku sendiri Bahwa aku sendiri Bisa Gitu Aku berniat Aku tuh pasti Bisa sembuh Dan jangan lupa Kalian kasih setiap hari Motivasi di depan kaca Buat diri kalian sendiri Kalau kalian tuh Bisa Kalian tuh cantik Kalian tuh pasti Sembuh dari jerawat Dan jerawat itu Enggak akan selamanya Di wajah kalian Kasih kata-kata Motivasi setiap harinya Kalian pasti akan Merasa lebih tenang Jauh lebih lega Daripada Kalian Diem aja Dan hanya Meratapi itu Ataupun depresi Dan segala macam Menurut aku itu Malah akan makin parah Oke guys Jadi yang kedua Biasanya aku Kalau lagi insecure juga Aku kan keluar rumah Pasti malu dong Karena mukaku kayak gini Merah-merah Jerawatan Biasanya aku Pasti selalu Pakai masker terus Bukan berarti Kayak kita Pakai masker tuh Kayak Karena kita Saking gak mau Ketemu orang Atau gimana Mungkin Di Personal orang Masing-masing Bede-beda ya Ada yang dengan cara Mereka tuh Mau ketemu orang Tapi mereka jerawatan Mereka malu Jadi mereka pakai masker Ditutup gitu Mungkin dengan cara itu Mereka lebih pede Buat ngomong dengan orang Buat bermain dengan orang Buat Bisa jalan-jalan Kemana-mana Menurut aku itu hal yang wajar ya Jadi buat kalian yang gak ngalamin jerawat Kalau kalian punya temen jerawatan Terus pakai masker Aku saranin Kalian jangan kayak bilang Eh lo kok pakai masker Eh lo kok pakai masker Kenapa ya jerawatan Atau kayak Buka dong maskernya Jadi aneh atau apa Kalian jangan kayak gitu ya guys Ingat guys Mereka tuh lagi berusaha guys Disitu juga mereka Udah semaksimal mungkin loh guys Bisa mau keluar rumah Dan juga bisa Untuk pergi-pergi Walaupun mereka pakai masker Itu menurut aku Udah cara terbaik ya Kalian itu Mungkin masing-masing orang Punya caranya berbeda Tapi kalau aku pribadi sendiri Aku kok lagi insecure Aku kayak gitu sih Aku mau jalan sama temen nih Terus aku malu ya Muka aku jerawatan Kan otomatis Kalau misalnya kita gak pakai masker Ya kita pasti gak pede dong Apalagi mungkin Kalau sama temen kita Kita masih oke aja ya Tapi kalau kita ke mall Banyak orang gitu kan Kayak kita ngerasa diliatin Atau apa Pastilah masing-masing Ada orang yang Berpikir kayak Itu orang ngeliatin kita Itu tuh orang kenapa sih Misalnya Pas kita ngeliat kaca Muka kita kayak gini gitu ya Pasti kayak ngerasa Dia tuh liatin jerawat kita Yaudah Kalau gue sih yaudah Gue pakai masker aja Dan gue bodo amat Tapi kalau gue lagi gak mau makan Karena gue males buka masker Yaudah Jadi gue cuma jalan ke mall Gue pakai masker Temen gue makan Gue enggak Tapi gue tetap ngobrol sama dia Nah menurut aku itu Enjoy dong gitu loh Lebih senang Dan kita bisa bahagia juga Dengan cara kita sendiri Gitu guys Yang ketiga guys Yang ketiga guys Biasanya aku selalu bersyukur sama Tuhan Dan berdoa sama Tuhan Itu paling penting dalam hidup aku Kenapa aku bisa bilang itu Karena guys Di saat aku bener-bener lagi down Lagi depresi Aku merasa kayak Orang-orang tuh gak ada Yang ngasih motivasi ke aku Orang-orang tuh malah mencelah aku Menghina aku Di saat aku gak punya siapa-siapa Gak ada temen yang mau temanan sama aku Dengan kondisi aktual gini I know gitu loh Aku percaya Tuhan tuh masih bisa nerima kita Apa adanya gitu loh Tuhan bisa sayang sama kita Tuhan juga Bisa membuat hati kita Lebih tenang gitu loh Dan aku percaya Dan aku bisa sembuh gitu loh Dengan usaha kita Pribadi Dan juga dengan Tuhan Yesus gitu loh Karena dia tuh Allah yang hebat banget sih Para Kita cuma dengan berdoa aja Dan kita juga berusaha Kita percaya sama Tuhan Kita sembuh Pasti Proses Gak akan mengkhianati hasil guys Jadi mungkin kita harus bersabar Bersabar dan tetap berdoa Dan selalu bersyukur Atas apa yang Tuhan ciptain Ke diri kita sendiri Karena kita masing-masing manusia Punya Ciri khas yang unik Punya kelebihan masing-masing Gak mungkin dong Kita jerawatan Kita gak ada kelebihan Kita tuh kekurangan semua Gak mungkin Tuhan pasti kasih Kelebihan di diri kita Entah dari sikap kita Yang kita mungkin Ada dimana Ada cewek cantik Cakep Tapi mungkin dia sikapnya Egoi Sombong Sering banget menghina orang Tapi di satu sisi Kita dikasih Wajah yang kayak gini Tapi disini Sifat kita tuh Bener-bener Tulus Bisa menghargai orang Bisa membuat orang lain Senang Nyaman dengan kita Itu merupakan kelebihan juga guys Menurut aku gitu Jangan lupa Gue selalu bersyukur sama Tuhan Dan minta doa Pada Tuhan selalu Buat kalian bisa sembuh Dan aku pun setiap hari Seperti itu Walaupun kadang aku Break out lagi Break out lagi Break out lagi Ya pokoknya Tetap semangat guys Yang keempat Minta support Dari teman-teman Dan keluarga kalian Itu paling penting banget guys Karena setiap hari Apapun yang kalian lakukan Aktifitas kalian Pasti kalian selalu bersama keluarga dong Kalau kalian di rumah Kalian bersama keluarga Atau kalian keluar Pasti kalian bersama teman-teman kalian Yang udah deket Nah menurut aku Kalian tuh harus minta Motivasi dari mereka Support mereka Dan kalian tuh minta Apa ya Kata-kata positif dari mereka Untuk Kediri kita sendiri gitu Gimana caranya Biar kita happy Enjoy dengan diri kita Dan bisa menerima diri kita Itu tuh support mereka tuh Sangat berharga ya Guys Jadi Buat kalian yang punya Sahabat-sahabat yang baik Yang mau support kalian Kalian harus tetap Pertahani mereka Karena Mereka adalah Salah satu Sumber yang mungkin Bisa memotivasi hidup kalian Menjadi lebih baik Menjadi percaya diri Dan sebagainya Dan keluarga itu Menurut aku penting juga ya Karena Keluarga itu Yang memupuk hidup kita Menjadi lebih baik Dan Memberi nasihat Nasihat Masukan yang enak Yang baik Buat diri kita Buat kita ke depannya Harus kayak gimana Aku harap Kalian bisa minta sarankan Ke orang tua kalian Dan Ke sahabat-sahabat Yang kalian percaya Yang ke Tadi keberapa ya Kelima ya Oke Yang kelima Kalian harus menjauh Dari orang-orang Toksis Dimana Kalau kalian punya lingkungan Yang bikin kalian Depresi Dan sebagainya Bikin hidup kalian tuh Gak tenang Malah kalian tuh Semakin terpuruk Aku harap kalian Jauhin itu semua Buat kalian yang punya Teman-teman yang sering Gina kalian Bikin kalian jadi Nyerah Jadi putus asa Jadi terpuruk Jadi kayak Kalian gak mau keluar Jadi stres Dengan muka kalian Menurut aku Kalian bisa jauhin Teman-teman kalian Tapi bukan berarti Kalian musuhin gitu Kalian tepat temanan Sama mereka Tapi kalian harus jauhin Kalian cari Mana yang bener-bener Teman yang bener-bener Men-support kalian Mana yang bener-bener Bisa menerima kalian Apa adanya Dan mana yang Kayaknya tuh Cuma bisa ngehina kita Ngupuk diri kita tuh Jadi makin down Gitu Kalau aku sih Punya teman kayak gitu Mungkin aku agak jauhin ya Karena Di saat aku Menjauh dari teman-teman Yang membuat aku Toksis gitu Di lingkungan itu Aku lebih Merasa hidup aku Enak Tenang gitu loh Bahagia gitu loh Jadi Aku tuh Walaupun jerawatan Tapi aku merasa Kayak orang tuh Gak ada yang sampai Ngehina aku Nyepelein aku Kayak gitu tuh Terbebas dari yang namanya Hinaan-hinaan gitu loh Terus kayak Kejelekan-kejelekan Yang kita punya tuh Mereka Omongin gitu kan Itu kan gak baik juga ya Jadi buat kalian Harus jauhin Orang-orang yang Toksis di lingkungan kalian Terus Yang keenam guys Banyak juga ya Mungkin kalian Capek denger ini ya Kalau kalian Capek denger ini ya Kalian bisa sambil Nonton vlog aku Kalian sambil Ngemil-ngemil Atau apa Itu gak apa-apa Bisa menyemangatkan kalian juga Yang keenam Tadi Jadi yang keenam itu Berusaha guys Untuk sembuh Jadi bukan dengan kalian Harus dikelilingi Dengan orang-orang Yang positif juga Terus dengan kalian Berdoa aja Kalian dengan berpasar Pada tuan kalian tuh Sembuh Enggak guys Bukan dengan cara Seperti itu juga Jadi dari diri kalian sendiri juga Gimana sih Kalau kita tuh Mau sembuh Kita harus usaha Kalian pasti tau kan Penyebab jerawat itu Banyak macemnya Sorry guys Mungkin kata-kataku Cepet banget Karena aku Kalau ngomong Cepet gini Mudah-mudahan kalian Paham dengan Apa yang aku bicarakan Berusaha untuk Sembuh dari jerawat Sekarang kan Udah banyak kan Cara-cara Gimana sih Kita bisa sembuh Dari jerawat Tanpa harus Mengeluarkan biaya Yang besar Buat kalian juga Yang uangnya Bener-bener Pas-pasan Tapi kalian pengen Sembuh dari jerawat Sebenernya mudah guys Jadi kalian tuh Harus terapin Pula hidup sehat Yang sebelumnya Aku pernah bilang di vlog aku sebelumnya Bahwa pola hidup sehat itu Sangat penting banget Buat diri kalian Dan juga buat muka kalian Tapi bukan Buat muka juga Buat badan kalian juga Lebih enak Lebih relax Gitu Aku sampai saat ini sih Kadang masih susah ya guys Buat nerapin Pola hidup sehat Gak tau kenapa Ada di satu sisi Aku udah Bener-bener pengen Oke Gue harus Makan yang sehat nih Biar muka gue mulus Gue mau sembuh Nanti beberapa hari kemudian Aku tuh ngeliat makanan Yang bener-bener enak Dan aku gak kuat gitu Aku tergiur Aku pasti beli Dan akhirnya Jeng-jeng Bener sih guys Jerawat itu muncul lagi Karena Pola hidup gue yang tidak sehat Jadi kalian harus terapin Pola hidup sehat juga Kalau kalian mau sembuh Mau Lebih better jerawatnya Gitu Itu penting banget Gitu Terus Kalian juga makan makanan yang sehat Kalian gak harus Beli makanan-makanan mewah Di restoran Kayak kalian bilang Aku harus beli sayur Di restoran ini kan Harganya mahal Ini mahal Kita bisa kok Beli sayur di pasar juga Kebetulan pasar juga Murah-murah kan Tapi kalian Kalau beli sayur di pasar Kalian biasain Kalian cuci sampai bersih banget ya guys Atau kalian bisa pakai pencuci Yang khusus Bener-bener buat Makanan gitu Biar bakteri Atau kumadi Sayurannya itu hilang Gitu Terus kalian bisa masak Bisa olah sendiri Sekreatif kalian mungkin Apalagi sekarang juga Udah di internet Kalian bisa Browsing Atau nonton di youtube-youtube Bagaimana sih Cara kita ngelolak Makanan sayuran Yang kita gak suka Tapi kita bisa Ubah Jadi rasanya itu Lebih enak Jadi kita tuh Lebih suka makan Yang kita bisa Pemunusin Sama makanan lain Mungkin Tapi Yang gak nyebabin jerawat Ya guys Gitu Mungkin guys Tip dari aku Kayak gitu sih ya Untuk Yang aku lakuin Sehari-hari Gimana caranya Supaya kita gak Insecure Dengan diri kita Yang jerawatan gitu Ya mungkin Aku kayak gitu Tapi Kalau kalian punya tips lain Kalian bisa komen Di bawah ini Kalian bisa kasih tau Tips dari kalian itu Apa aja Siapa tau bisa membantu Dan juga Makasih guys Buat kalian Semoga vlog aku Yang kali ini Bisa membantu kalian juga Dan bisa menyemangati Kalian sebagai pejuang jerawat Dan kalian harus semangat guys Kalian harus yakin sembuh Dan jangan biarkan Orang-orang meremehkan Atau menghina kalian Kalian menjadi diri sendiri Dan menjadi apa adanya Tanpa menjadi orang lain Mau orang lain gak suka Mau orang lain suka Yaudah Kita kan hanya fokus Sama orang-orang yang sayang sama kita Dan diri kita juga Orang yang gak suka Yaudah Lupain aja Atau Yaudah lah Gak usah dipikirin Emang penting banget Emang dia gak semakan gue Emang dia beliin gue skincare Emang dia ngajak gue ke dokter Dia cuma hina gue Buat apa Kalian tuh Harus jadi pribadi yang lebih baik Yang kuat mental guys Karena kalau kalian kuat mental Orang yang ngehina kalian tuh Pasti bakalan capek Kayak Kok dia Ceramatan udah gue Bilang kayak gitu Dia kok Masih aja ya senyum Masih aja seneng Nanti juga lama-lama mereka capek kok guys Tenang aja guys Ikutin tips dari aku ya guys Kalau kalian emang suka Dan juga guys Makasih banget Buat kalian yang udah nonton vlog aku Jangan lupa buat like Comment subscribe lagi Nanti aku bakalan bikin vlog-vlog selanjutnya Yang lebih bagus lagi Yang bisa memotivasi kalian semua Mohon maaf Bila aku ada salah kata Dalam aku berkata Semangat buat kalian Jangan lupa buat follow instagram aku juga Nanti aku kasih tau Instagram aku di bio Youtube mungkin ya Oke langsung aja guys Bye Semangat buat kalian I love you Sampai ketemu di vlog selanjutnya Thank you for watching